Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garas Sekali ini gue mau nge-repair lagi nih guys Ini adalah gitar Tokai Seri lama karena Logonya masih logo lama ya guys Atau di Jepang dibilangnya old logo Jadi huruf T-nya itu Masih kayak Angka 7 atau kayak huruf F-nya Fender guys, karena ini memang super copy-nya Ceritanya guys, zaman dulu Nah, gitar ini adalah Terkena pergaulan bebas guys Karena ini gitar baru aja Refret, gak gue gak tau dimana Tapi, fretboard edge-nya itu Atau pinggiran fretboard-nya itu kena kikir Saat proses beveling guys Jadi Kehajar gitu lagi guys, jadi bentuknya udah gak siku Lagi, ini bisa keliatan putihnya putih Banget, karena coatingnya Ngelotok, kena kikir guys Dan levelingnya ini Levelingnya terlalu banyak, mungkin karena Instalasinya yang gak pas, jadi Ngandelin ratanya dari leveling, berakhir pada Leveling terlalu Vulgar guys, atau terlalu banyak guys Ini gue cek dulu kondisi awalnya Action-nya Bagaimana, karena Orangnya Minta action di angka tertentu Gue lupa nih kemarin berapa guys Pokoknya gue hafalin dulu Gue dokumentasikan kondisi sebelumnya Tinggi fret-nya 1,1 Tuh, maka dari itu langsung aja gue sikat guys Pertama-tama gue cabut fret-nya dulu guys Seperti biasa gue panasin guys Biar lebih safety Karena ini maple ya Kalau sampai chip-chip atau somplek-somplek gitu Wah, kacau guys Pertama-tama gue Tik juga Pertama-tama gue Aku terus Tik mereka lanjut dibersihin dulu slot fretnya bibir-bibir slot fretnya diratain dulu karena ada bekas angkatan-angkatan guys bukan angkatan darat guys angkatan fret guys slotnya juga dibersihin biar nggak ada yang mengganjal guys urusan di fretboard udah beres udah siap pasang lanjut ke tahap berikutnya guys cek radius fretboardnya udah 725 oh gak guys jadi 725 tapi agak gudek-gudek dikit guys nah ini akan penuh trik-trik guys lanjut membending fretnya jadi gua bikin 725 tapi yang ogah juga guys biar ketemu guys ini adalah fret bender atau alat untuk membending fret supaya fretnya bisa nekuk sesuai radius fretboard lalu di fitting ke fretboardnya apakah sudah pas oke pas mantap lanjut instalasi fret kali ini gua menggunakan lem putih guys karena slot fretnya masih kenceng masih aman dan gua menggunakan arbor press fret supaya lebih pas guys ini triknya adalah ketika radiusnya 2725 oh gak maka gua menggunakan dua press fret sebenernya guys cuman lupa gua videoin guys sampai akhirnya terpasang semua beres lanjut ke beveling fret nah ini proses ini yang sebelumnya di referat sebelumnya tuh yang 12 jadi kena kayunya guys kena fretboardnya nah itu tuh makanya guys hindarilah pergaulan bebas guys karena ketika terjadi kesalahan maka nyeselnya seumur hidup guys berita terjadi kerama pengalوس berita terjadi's яч którym bagaulan bebas sedang terjadi nah panas makanya unda lanjut ke beveling sikat miring 35 derajat awas ketat pakis lanjut ke fret and racing ini gua baru dapet kikir baru dikasih sama customer gua kikirnya adalah subosan japan tajamnya kan main makanya harus extra hard hard atau hati-hati untuk mendapatkan hasil yang mantep oke guys udah jadi nih udah beres fret nnya nih guys yang baru nah ini yang lama nih guys sebelumnya guys gepeng banget kan fretnya guys gak enak dilihat dan dimainin juga kurang enak gitu guys nih kalau fret worth edge nya ya sudah nasib guys tidak bisa diapa-apain guys apalagi my apple mau diapain terjadi hitam gitu guys dan di video ini nih gua minta harap maklumnis gua lupa cek sound guys gitarnya udah keburu diambil guys ya namanya manusia guys tempatnya lupa karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala guys oke guys terima kasih sudah menonton jangan lupa komen, like, subscribe sampai bertemu di vlog-vlog gua selanjutnya tetap sehatin dari pergaulan bebas guys salam olah tubuh guys selamat menikmati Terima kasih.